Hai, saya Tia, saya seorang karyawati swasta. 3 tahun yang lalu, saya jatuh dari kendaraan dan cedera di bagian ankle kiri. Rasanya gak nyaman banget. Saya datang ke Kinetic X untuk mengubati cedera ankle saya. Halo guys, hari ini Kinetic X akan share tentang penanganan terhadap cedera ankle. Pada tahap awal, tim fisioterapi Kinetic X akan melakukan pemeriksaan terkait dengan identitas pasien hingga riwayat cedera pasien. Setelah mengisi identitas pasien, kita lanjut dengan pemeriksaan in-body yang bertujuan untuk mengetahui komposisi tubuh, di mana di dalamnya kita bisa cek masa lemak tubuh hingga masa otot, serta menganalisa beberapa faktor yang dapat menyebabkan cedera ankle. Untuk selanjutnya, kita masuk ke tahap pemeriksaan fisik untuk mengetahui dampak cedera terhadap ROM sendi ankle, kekuatan otot, serta nyeri lokal. Kinetic X sendiri menggunakan teknologi fault performance untuk membantu klien atau pasien kami dalam menganalisis ketidakseimbangan komponen gerakan tubuh yang dapat berpotensi menyebabkan terjadinya sprain ankle. Step awal, yaitu pemasangan sensor pada kedua tangan dan kaki berguna sebagai alat pendeteksi gerakan. Dan pada pemeriksaan human track ini berguna untuk menganalisis dominasi pembebanan tubuh pada kedua kaki dan juga menganalisis stabilitas saat berdiri dengan bertumpu pada satu kaki sehingga mendapatkan nilai yang akurat. Tim fisioterapi Kinetic X akan menjelaskan hasil pemeriksaan sehingga membantu pasien kami memahami kondisi fisiknya saat ini. Pada pemeriksaan selanjutnya, salah satu teknologi fault performance yaitu force frame diaplikasikan pada klien kami guna mengukur kekuatan pergelangan kaki serta membandingkan keduanya melalui grafik yang tercatat pada program. Hasil dari pemeriksaan tersebut guna membantu menyusun program rehabilitasi yang tepat dan terarah dan dapat menyakinkan klien kami untuk kembali berolahraga serta beraktivitas kembali pas kacedera pada ankle. Untuk mengetahui seberapa besar perbandingan kekuatan tukai kanan dan kiri saat menupu berat badan digunakan salah satu fault performance yaitu force deck di sini klien kami melakukan gerakan squat beberapa kali di mana hasilnya akan tertera pada layar komputer. Manfaat dari penerapan pemeriksaan gerakan ini akan mendapatkan hasil terkait dengan kekuatan konsentrik dan eksentrik pada kedua kaki. Nantinya, hasil dari pemeriksaan ini dapat digunakan untuk membantu menyusun program rehabilitasi hingga program kembali berolahraga. Sprint ankle atau keselio pergelangan kaki adalah cedera yang paling umum terjadi baik di kalangan remaja, dewasa, hingga orang tua. Jika dibiarkan, maka akan menyebabkan chronic ankle instability yaitu ketidakstabilan pada pergelangan kaki saat berjalan, beraktivitas, maupun berolahraga. Sampai bertemu kembali di sesi berikutnya. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih kerana menonton!